Sosok guru ngaji bernama Eka Omdani di Lebak, Banten alami hal mengejutkan. Diketahui, ia diserang dan dibacok oleh orang tua anak didiknya berinisial BS pada Rabu 23 Februari 2022. Pelaku mengaku tega menyerang Eka Omdani lantaran tak terima anaknya ditegur oleh korban. Dikutip dari tribunbanten.com, anak pelaku kerap mengaji di rumah Eka. Mulanya Eka mendengar informasi bahwa anak BS sering memberikan minuman keras oleh murid mengajinya. Eka mengatakan awalnya dia menanyakan terlebih dahulu peristiwa ini kepada anak BS. Namun setelah itu anak BS tidak pernah lagi ikut mengaji. Lalu pada Rabu 23 Februari 2022, BS mendatangi rumah Eka. BS melempari rumah Eka memakai batu batah hingga menyebabkan kaca rusak. Eka yang kaget lalu menghampiri pelaku dengan membawa sebilah golok. Golok itu habis dipakai Eka membuat balong empang. Namun BS langsung merebut dan membacok Eka di bagian kepala. Akibat peristiwa tersebut, Eka harus dirawat di RSUD Aji Darmo dan kepalanya mendapat beberapa jahitan. Eka melaporkan BS ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. AT istri BS mengatakan suaminya melakukan hal itu karena tidak terima anaknya dituduh yang tidak benar. Selain itu, BS mengira Eka akan menyerangnya menggunakan golok. Kaset restrim Polres Lebak AKP Indi Krusmono mengatakan pihaknya masih menangani kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!